Bupati Tanah Laut Bapak Sukamta menyerahkan ratusan sertifikat hak atas tanah melalui Program Pendapteran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Desa Alur Kecamatan, Jorong. Program PTSL merupakan program nasional yang dibiayai pengukurannya dari anggaran APBN sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Laut berinisiatif menganggarkan pembiayaan penerimaan negara bukan pajak BNPB melalui APBD. Bupati Sukamta menjelaskan, jika warga merasa patok tanahnya berpindah agar melaporkan hal tersebut ke pihak BPN untuk ditinjau kembali. Karena menurutnya saat ini sertifikat tanah sudah canggih melalui layan aplikasi secara online. Posisi lahan dilengkapi dengan titik koordinat yang akurat. Diketahui sebanyak 513 sertifikat yang diserahkan kepada warga di antara untuk masyarakat Desa Sabuhur sebanyak 240 sertifikat dan Desa Banuaraia sebanyak 273 sertifikat tanah PTSL. Sukamta berharap agar masyarakat dapat menjaga dengan baik sertifikat tanah yang sudah dibagikan sehingga nantinya diharapkan tidak ada permasalahan sengketa lahan. Ternyata yang dibiayai oleh APBN itu ingin di pengukurannya saja. Jadi pengukurannya saja ya Pak Alkap ya, biaya untuk mengukur. Itu saja. Tapi untuk sertifikatnya itu tidak dibiayai karena dibiayai oleh pemerintah pusat. Sementara itu setelah mendapatkan sertifikat tanah sebagai wujud terima kasih warga secara sukarela menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut hasil bumi yang diserahkan berupa petai, terong, singkong dan berbagai jenis sayuran lainnya. Suara Dito TV, Tanah Laut